Dan yang patut diingat itu tanamnya ketika musim hujan Awal musim hujan Kali ini salah satu teknik penanaman durian dengan biji Dari biji Dimana ini difungsikan kita aplikasikan di tanah yang hanya fokus di tanda hujan Tidak ada air Nah gimana teknisnya ini mas Ir? Agak keras ya mas Ir? Oke tekniknya kita tanam awal musim hujan Awal musim hujan itu kita bikin lubangnya sekitar 40 atau 50 cm persegi Kedalaman paling tidak sama lah 50 sampai 1 meter Itu yang dikejarkan akar tunggan biar cepat sampai ke tanah basah Oke Nanti yang dijadikan nurukan tanah humus semua Jadi tidak mengandalkan pupuk apa-apa Cukup dari humus itu saja dulu Nah setelah itu Setelah dia pohon sudah besar nih Kayak ini Ini usia kan tadi katanya 1 tahun ya 1 tahun Nah untuk siap dilakukan top working itu Usia berapa kira-kira? Kalau saya masih nunggu 1 tahun lagi Oh berarti 2 tahun dari tanam ya? 2 tahun dari tanam baru siap disambung atau di top working lah Saya tanya Kenapa kok kok enggak tanam dari polybag? Kok harus dari biji? Karena kalau dari polybag itu Biasanya Akar tunggan itu kan sudah Melungker ya Melungker ya Enggak langsung lurus ke bawah kan Iya 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 Itu alasan utama Jadi kenapa kok milih langsung dari bijinya Karena sekalinya dia tumbuh Akar tunggang itu kan langsung lurus Langsung lurus ke dalam Terus kita gali tanah dalam itu Fungsinya untuk Yaitu tadi Supaya akar itu Mudah Menembus Masuk ke dalam ya Masuk ke dalam Menyampai ke tanah basah Setiap setiap Karena bertumbuhan akar tunggang durian itu Cepat Cepat ya Dan akar tunggang itu dipungsikan Dia untuk cari air saja ya Nah ini salah satu solusi ketika Ke tanah kita Atau di kebun kita itu Hanya mengandalkan air Tadah hujan saja Jadi edukasinya iyalah Kita tanam biji dari beton Atau dari biji itu tadi Ditanam satu lubang Tanam berapa biji? Dikasih minimal Tiga atau dua Seperti lebih dari satu Difungsikan untuk? Difungsikan untuk jaga-jaga Kalau seumpama pertumbuhannya kerdil Kalau tanam satu kan Rugi Kalau tanam dua itu kan Bisa dipastikan Ada yang subur Ada yang enggak Kalau yang enggak Kalau yang enggak Itu nanti kita jadikan Kakinya aja Untuk kaki ini Siap-siap Kalau yang ini 15 15 nih guys Masya Allah 15 nih gurita sekali ini Gurita sekali ini Ini pemiliknya Mas siapa namanya mas? Mas Agus Yanto Mas Agus Yanto Dari desa Curah Takir Curah Takir Kecamatan Tempur Jok Kabupaten Jember Masya Allah Ini di lahan belakang rumah ini guys Jadi memang Sangat manfaat sekali ya Ketika teknik ini Di aplikasikan di lahan Yang hanya mengandalkan Tadah hujan Begitu ya Jadi Mungkin ke depannya Ilmu ini bisa Dimanfaatkan Atau direplikasi Bagi teman-teman Yang Tanahnya itu Hanya mengandalkan Tadah hujan Dan yang patut diingat itu Tanamnya ketika musim hujan Awal musim hujan Kenapa kok awal musim hujan? Ya selama musim hujan itu Berapa bulan biasanya itu 5 bulan 6 bulan Ya Itu Akar tunggangnya Sudah dalam itu Jadi ketika sudah kemarau Dia sudah adaptasi Sudah adaptasi Sudah kuat juga Sudah dapat air Oke Ya begitu ya Manfaatnya itu Nah ini ada beberapa pohon Ini satunya Sama Tanam dari beton Atau dari biji Gurita juga ini Oke Terus itu lagi Sama Ini sambungannya ini Baru aja di Baru ini Sekian Dari Laporan kita Top video kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton